Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalilantang, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Kepayuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini. Di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dipentuk di kampung-kampung. Ultimatum Mayor Jenderal Robert Manserg, pengganti Brigadir Jenderal Malabi yang terbunuh, mengguncang jiwa para pejuang Indonesia. Dengan tegas, Manserg menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah dan meletakkan senjata saat terakhirnya pada 10 November 1945 adalah pukul 6 pagi. Namun, ultimatum ini justru memicu semangat perlawanan yang berkobar di hati rakyat Surabaya. Ditolak mentah-mentah sebagai penghinaan, para pejuang dari berbagai kalangan, termasuk pemuda, mahasiswa, dan tokoh-tokoh agama, bangkit bersatu mempertahankan kemerdekaan. Di tengah gejolak ini, suara Bung Tomo Menggema, membakar semangat juang rakyat dengan pidatonya yang menggetarkan, siap mengorbankan jiwa dan raga demi kebebasan Indonesia. Bismillahirrohmanirrohim Merdeka Saudara-saudara Rakyat Jelata Di seluruh Indonesia Terutama Saudara-saudara penduduk kota Surabaya Kita semuanya telah mengetahui Bahwa hari ini Tentara Inggris Telah menyebarkan Pemfret-pemfret Yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua Kita diwajibkan Untuk dalam waktu yang mereka tentukan Menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebuk dengan tangannya tentara Jepang Mereka telah minta Supaya kita datang pada mereka itu Dengan mengangkat tangan Mereka telah minta Supaya kita semua datang pada mereka itu Dengan membawa bendera putih Tanda bahwa kita menjelah kepada mereka Saudara-saudara Di dalam pertempuran-pertempuran yang lampu Kita sekalian telah menunjukkan Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya Pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku Pemuda-pemuda yang berasal dari Surabaya Pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali Pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan Pemuda-pemuda dari seluruh Pemuda-pemuda yang berasal dari Surabaya Dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya Di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing Dengan pasukan-pasukan rakyat yang dipentuk di kampung-kampung Telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dicepuk Telah menunjukkan satu kekuatan Sehingga mereka itu terjebit di mana-mana Hanya karena taktik yang litik daripada mereka itu Saudara-saudara Dengan mendatangkan presiden Dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini Maka kita tunduk untuk memberikan pertempuran Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri Dan setelah kuat Sekarang inilah keadaannya Saudara-saudara Kita semuanya Kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini Akan menerima tantangan tentara Inggris itu Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya Ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia Ingin mendengarkan jawaban seluruh Pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini Dengarkanlah kiri tentara Inggris Kini jawaban kita Kini jawaban rakyat Surabaya Kini jawaban Pemuda Indonesia Kepada kau sekalian Hei tentara Inggris Kau menjati bahwa kita ini Akan membawa beneran putih Untuk takut kepadamu Kau menyuruh kita meluangkan tangan datang kepadamu Kau menyuruh kita membuat Sedara-sedara yang telah sudah merampas dari bentara Jepang Untuk disuruhkan kepadamu Tuntutan itu Walaupun kita tahu Bahwa kau sekalian akan mengancam kita Untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada Tetapi inilah jawaban kita Selama panteng-panteng Indonesia Masih mempunyai tarah merah Yang dapat membuat getarik dan putih Merah dan putih Maka selama itu Tidak akan kita mau menyerah kepada siapa pun juga Saudara-saudara rakyat Surabaya Siaplah keadaan jerteng Tetapi saya peringatkan sekali lagi Jangan mulai menembak Baru kalau kita ditembak Maka kita akan gaji menyerang mereka itu Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah Banyak-banyak orang yang ingin merdeka Dan untuk kita saudara-saudara Lebih baik kita hancur Dari mana tidak merdeka Sebuah yang kita tetap Merdeka atau mati Dan kita yakin saudara-saudara Pada akhirnya Pastilah kemenanganmu akan jatuh ke tangan kita Sebab Allah selalu berada di belakang benar Percayalah saudara-saudara Tuhan akan melindungi kita sekalian Allah Ya aktar Allah Ya aktar Allah Ya aktar Ya aktar Merdeka Terima kasih Terima kasih telah menonton!